Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Jumpa lagi bersama Ibu Siska Hari ini Ibu Siska akan menerangkan tentang macam-macam dokumen Nah sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen Karena itu gratis Yuk kita mulai belajar Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa Baik berupa surat tertulis, rekaman suara, atau foto Nah disini Ibu Siska akan menerangkan beberapa macam-macam dokumen Yang pertama ada tentang akte kelahiran Yang kedua kartu keluarga Yang ketiga KTP Yang keempat ijasa Yang kelima rapor Yang keenam sim Yang ketujuh sertifikat rumah Yang kedelapan album foto Dan kesemilan akte nikah Yang pertama akte kelahiran Nah kalian bisa perhatikan ya Disitu ada contoh gambar akte kelahiran Setiap orang pasti memiliki akte Atau akte kelahiran Akte kelahiran dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran Setiap anak yang lahir Orang tua harus segera mencarikan akte kelahiran Dalam akte kelahiran tertulis nama anak Tempat tanggal lahir dan nama orang tua Akte kelahiran dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil Cara merawat dokumen ini Yaitu dengan dilaminating Yang kedua kartu keluarga Nah kalian perhatikan ya Disini ada contoh kartu keluarga terbaru Dengan memakai barcode Yang berada di sebelah kanan bawah Kalau misalnya masih ada tanda tangan Dan tidak ada barcode Itu masih kartu keluarga yang lama Setiap keluarga memiliki kartu keluarga Nah di kartu keluarga Semua anggota keluarga ada ya Disitu ada tanggal lahir Ada nomor nik Nomor induk pendudukan Bahkan ada Status kalian Dan pekerjaan kalian Serta agama Cara merawat kartu keluarga Yaitu dengan dilaminating Yang ketiga KTP Kepanjang KTP Yaitu kartu tanda penduduk Nah kalian bisa perhatikan Disini ada contoh KTP KTP itu memiliki dua sisi Depan dan belakang Depannya melambangkan Dengan tulisan kartu tanda penduduk Republik Indonesia Yang berlambangkan Garuda Dan Pulau Indonesia Yang belakangnya Tentang identitas sekalian KTP dimiliki setiap warga negara Indonesia Yang berumur 17 tahun Dalam KTP ada identitas seseorang Seperti nama Alamat Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Pekerjaan Status Dan lain-lain Kita bisa membuat KTP Dengan mendatangi kantor kecamatan Cara merawat KTP Yaitu dengan dilaminating Nah biasanya KTP ini sudah Laminating seperti Kartu kredit yang tebal itu ya nak Yang keempat Ijasa Ijasa adalah surat keterangan bahwa kita sudah lulus pendidikan Misalnya lulus pendidikan SD SMP SMA Dan kuliah Cara merawat ijasa yaitu dengan dilaminating Nah jika kalian sudah lulus SD Kalian juga mendapatkan ijasa SMP SMA Dan kuliah Kalau kalian sudah lulus semua Kalian akan mendapatkan ijasa tersebut Yang kelima Rapor Setiap siswa Pasti punya buku rapor Biasanya buku rapor Diberikan di akhir semester Jadi dalam satu tahun Kamu akan menerima rapor Sebanyak dua kali Di dalam rapor Terdapat nilai-nilaimu selama sekolah Cara merawatnya dengan diberi sampul buku rapor Nah disini ada sampul buku rapor Dari SD, SMP, dan SMA Agar rapor kalian tetap aman Tidak basah Dan tidak mudah sobek Nah kalian harus menjaga rapor kalian ya Yang keenam SIM Kepanjangan dari SIM Yaitu surat izin mengemudi SIM yaitu surat yang diberikan kepolisian Kepada seseorang Yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor SIM boleh dimiliki oleh orang yang berusia 17 tahun SIM A untuk pengendara mobil SIM B biasanya untuk pengendara truk, bus, truk busan SIM C untuk pengendara motor Nah bagi kalian yang belum memiliki SIM Kalian tidak boleh ya Mengendarai mobil atau motor Jadi kalian harus membuat SIM terlebih dahulu Dan pastikan kalian sudah berusia 17 tahun Yang ketujuh Sertifikat rumah Sertifikat rumah dan tanah merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah Jika orang tua mempunyai rumah Maka harus memiliki sertifikat tanah atau rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah Cara merawatnya dimasukkan ke dalam tas plastik anti air Agar sertifikat kalian tetap aman Yang kedelapan, album foto Album foto adalah tempat menyimpan semua foto kenangan Album foto biasanya sudah dilapisi plastik transparan Agar foto tidak mudah basah dan tidak mudah sobek Yang kesembilan, akte nikah Surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi Orang tuamu pasti punya surat nikah ini Biasanya dikeluarkan oleh catatan sipil dan kementerian agama Yang terakhir 10 Ini bonus tentang kartu pelajar Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa Kartu pelajar diberikan oleh pihak sekolah Yang menandakan bahwa kalian bersekolah di situ Nah, untuk menjaga Agar kartu pelajar kalian tidak cepat rusak Kartu pelajar ini bisa kalian laminati Oke anak-anak Begitu saja perkenjelasan tentang dokumen-dokumen Bu Siska harap kalian dapat mengerti Tentang dokumen dan jenisnya Serta bagaimana cara merawatnya Oke anak-anak, Bu Siska tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.